Oke, jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan latihan soal terkait apa yang telah kita pelajarin ya. Jadi untuk latihan soal pertama itu kita latihan tentang ekstrim lokal, titik ekstrim. Oke, kita latihan tentang titik ekstrim sekarang. Tidak tipis banget nih. Oke, jadi soalnya kayak gini, soal nomor satu. Jadi aku punya suatu kolam. Suatu kolam, eh apa, sungai, katakan sungai. Lebarnya itu adalah 9 meter. Lebarnya itu adalah 9 meter. 9 meter. Oh ini G. Lebarnya itu adalah 9 meter. Lebarnya adalah 9 meter. Habis itu ada buaya nih. Di titik A. Di titik A. Terus disini ada titik B. Titik B. Terus ini ada titik D. Ini ada titik C. Ini ada titik C. Nah jadi si buayanya ini tuh galau. Jadi di titik C ini ada deer. Deer itu apa ya? Pokoknya ada mangsa ya disini ya. Kuda atau apa. Ada kuda disini. Nah si buayanya ini tuh galau. Mendingan aku lewat berenang dulu kesini. Terus lari kesininya ya. Atau aku berenang dulu kesini. Terus lari kesininya. Dengan catatan kecepatan lari buaya di darat itu sama dengan 5 meter per second. 5 meter per second. Terus kalau kecepatan renang oleh buayanya itu adalah berapa second? 4 meter per second. Di soalnya kayak gini. Nah juga jarak dari B ke C itu adalah 40 meter. 40 meter. Dan didefinisikan juga bahwa jarak dari sini ke sini itu adalah X. Sejauh X meter gitu loh. Nah pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah. Waktu. Waktu yang diperlukan. Ini yang A ya. Waktu yang diperlukan. Apabila. Jalurnya itu adalah dari A ke D ke C. Ya udah. Berarti mungkin kita lengkapi dulu ya. Properti-properti dari si ini ya. Ya karena lebar semuanya 9. Ini berarti 9. Kalau ini X ya. Berarti panjang ini ya. Makanya C-Romopita Goras. Berarti X kuadrat ditambah 9 kuadrat. Atau 81. Langsung ganda aja 81 ya. Kuadrat tambah 81. Gitu. Ingat bahwa dari fisika ya. S sama dengan V kali T. Dan demikian kita tahu. Bahwa T sama dengan S dibalikan oleh T. Nah sekarang. Dia renang. Dari A ke D. Kecepatan dia renang berapa? 4. Ya udah. Berarti T total ya. T dari A ke D ke C. Ini akan sama dengan T dari A ke D. Ditambah T dari D ke C. Gitu. Ya udah. T dari A ke D nya itu apa? S bagi V. Jarak A ke D itu adalah akar X kuadrat. 8-8-1. Terus kesempatan buat renangnya berapa? 4 meter per second. Ditambah. T dari D ke C nya. Kalau ininya 40. Berarti D ke C nya 40-X gak sih? Ya kan? Berarti ini 40-X kan? 40-X. Ya udah. Berarti jaraknya itu adalah 40-X. Dalam gorong. Dibagi oleh kecepatan dia lari. Yaitu 5 meter per second. Ya gak usah. Yaudah. Dapet deh. T sebagai fungsi dari X nya. Ternyata ini. Ini jawaban dari jawabannya yang A. Selanjutnya. Yang B ditanyakan. Waktu tercepat. Waktu. Ini aja deh. Yang bertanya-tanya itu adalah. Ini. Waktu paling cepat ya bener. Yang bertanya-tanya itu adalah. Waktu paling cepat. Kalau si buaya ini itu. Mengatur X nya. Kan ini bisa jadi. Dia langsung jalan ke sini. Aja langsung. Atau beloknya ke sini. Kayaknya ini sebagai fungsi dari X ya. Nah si X ini harus berapa? Supaya. Dia tuh berenangnya paling efisien. Mencari si. Buruan itu paling efisien. Nah kita cari di sini. Ingat. Bahwa. Maksimum dan minimum. Bisa kita cari. Dengan menggunakan. Turunan pertama. Sama dengan ini 0. Ya kan. Yang kemarin. T aksen of X. Sama dengan 0. Ya udah. Yang kita turunin yang ini. Aku punya tips. Kalau. Turunan dari. Apa. Akar dari kotak ya. Ini akan sama dengan. Kotak aksen. Dibaikan oleh 2 akar kotak. Berarti ini. Turunan yang ini. Jadi. Ini kan ya. Turunan dalamnya. 2X. Aksen X. Dengan. 2X ya. Dibagi. 2. Ikutin terpetnya aja. 2 akar berapa. X kuadrat tambah 81. Jangan lupa. Di sini ada seperempatnya. Oke. Selanjutnya. Ditambah. Ini kan bisa aku ubah. Jadi 40 per 5. Min X per 5 ya. Turunan ini. Konstanta 0. Jadi kita tinggal yang ini doang. Jadi ini bisa ditulis juga. Negatif 1 per 5. Dari X. Turunan dari negatif 1 per 5. Dari X. Itu adalah 1 per 5 doang. Negatif 1 per 5. Sama dengan 0. Gitu. Ya. Ini coret. Ini coret. Dengan demikian kita bisa dapat persamaan. X. Dibagiakan oleh. 4 akar X kuadrat. Tambah 81. Sama dengan. 1 per 5. Ya. Sama dengan. 1 per 5. Sudah. Kalau begitu. Kita pindah ruas ya. Jadi X. 5X. Langsung aja. 5X. Sama dengan. 4 akar. X kuadrat. Ditambah 81. Ini dipindah ke sini. Ini dipindah ke sini. Oke. Karena ini ada akarnya. Kita kuadratin aja. Kedua ruas ya. Kedua ruas ya. Jadi 25. X kuadrat. Sama dengan. 16 dalam kurung. X kuadrat. Ditambah 81. Ya. 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 Kita selesaiin. Jadi 25 X kuadrat. Sama dengan. 16 X kuadrat. Ditambah. 16 kali 81. Ya. Dan demikian bisa dapat. 9 X kuadrat. Sama dengan. 16 dikali 81. Ini coret. Coret. Jadi 9. Ya udah. Berarti X kuadrat. Sama dengan. 16 dikali 9. Berarti X sama dengan. 4 kali 3. Sama dengan 12. Gitu. Jadi. Buahnya itu. Harus. Jalannya. Supaya efektif. Supaya paling cepat. X sama dengan 12 meter. Gitu. Jadi dia jalan. Nagenya itu. Sejauh 12 meter. Suruh jalan. Abis itu. Dia ke kanan. Oh iya. Sebelumnya. Ini bagaimana. Cara aku tahu. Kalau ini itu. Apakah T max. Apakah T max. Atau T min. Seperti biasa. Cek aja tangganya. Gitu lah. Untuk lagi. Fungsi T of X nya. T X nya. Itu adalah. Akar. Dari X kuadrat. Ditambahkan oleh 81. Dibagi oleh. 4. Ya. Dibagi oleh 4. Dibagi oleh 4. Ditambah. 40. Min X. Dibagi 5. Oke. Bagaimana cara tahunya. Kalau X sama dengan 12 ini. Itu maksimum atau minimum. Masukin dulu. T 12 nya berapa. Gitu ya. T 12. Ini akan sama dengan. Ya. Ini beri 144. Tambahkan 81. Dibagi 4. Ya. Tambahkan oleh. 28. Dibagi 5. Ya. Dibagi 5. Ya. T 12 nya itu. Kalau kamu mau ikalkulator. Ini akan sama dengan. 97 per 20. 97 per 20 second. Gitu. Ya. Nah sekarang. Untuk T 10. T tetangganya deh. T tetangganya ya. T tetangganya aku ambil 0. Katakanlah. T 0. Gitu. Ini akan sama dengan. Atau mungkin jangan terlalu jauh ya. T 10 aja deh. Jangan terlalu jauh. T 10. T 10 ini sama dengan berapa. Yaudah kita masukin. 100 ditambahkan oleh 81. Dibagi 4. Jangan lupa di akarin. Tambahkan oleh. 30. Dibagi 5. Kita hitung. Coba. Akar 181. Akar 181. Dibagi 4. Tambahkan oleh. 30. Dibagi 5. Sama dengan. 9,3 ya. 9,363 ya. Ini mungkin jangan bikin ini. Tenggung. Kita langsung hitung aja. Gak apa-apa. 144. Tambah 8. 11. Dibagi 4. Tambah. 28. Dibagi 5 ya. Ini akan sama dengan. 9,35 ya. Nah kita lihat disini. Kalau tetangganya. Ternyata lebih tinggi. Oh berarti aku tahu. Kalau ini adalah titik minimum. Jadi bentuk. Bentuk grafingnya kurang lebih. Bakal jadi kayak gini nih. Nah kita punya ini. Di 12 itu yang ini. Terus kita cek yang 10. Yang 10. Oh ternyata dia lebih tinggi. Oh ini udah pasti titik minimum. Gitu loh. Sehingga. T paling minimum. T paling minimum. T paling minimumnya sama dengan berapa? 9,35 second. Ini dicapai saat X sama dengan 12 meter. Gitu loh. Gak terlalu sulit. Hanya konsepnya. Kemarin ya. Konsep. Konsep yang sama dengan 0 ya. Jadi dia. Paling cepatnya ya segini. Apa. 9,35 second. Kalau ditanya paling cepat ya. Silahkan. Kalau T nya paling minimum. Berarti V nya paling cepat dong. Ya gak sih. Oke. Nah sekarang. Ada permasalahan lagi. Terkait masalah praktis. Babnya itu namanya masalah praktis. Masalah praktis. Oke. Nah jadi masalah praktis ini. Katakanlah. Panen padi. Itu tuh. Fungsinya. N tambah 1 tambah N kuadrat ini. Ini jumlah padinya. Dan N nya itu adalah. Jumlah nitrogen yang dimasukkan. Ditanyakan. Jumlah nitrogen berapa. Yang efektif. Yang paling efektif. Yaudah. Berarti sama aja. Ini jadi ya. Aksen. N sama dengan 0. Kita cari deh. Aksen N nya sama dengan 0. Oke. Yaudah. Kita cari. Turunin. Ingat. Pembagian ya. Kalau U. V aksen. Ini akan sama dengan. Turunin. Jangan. Dikurangin. Jangan. Turunin. Gitu ya. Dibagikan oleh. U V kuadrat. Yaudah. Berarti ini. Turunin. Jadi 1. Jangan. Dikurangin. Jangan. Turunin. 1 plus N kuadrat. Diturunin. Jadi 2 N. Dibagikan oleh. 1 ditambah. N kuadrat. Jadi kuadratin. Ini sama dengan. 0 gitu. Ya. Dan demikian. Kita bisa dapat. 1 tambah N kuadrat. Dikurangin. 2 N kuadrat. Bagi 1 tambah. N kuadrat. Kuadratin. Sama dengan 0. Supaya sama dengan 0. Berarti yang atasnya dong. Sama dengan 0. Ya gak sih. Kalau bawahnya ya. Jadi tidak teridentifikasi. Yaudah. Jadi 1 ditambahkan oleh. N kuadrat. Dikurangin oleh. 2 N kuadrat. Sama dengan 0. Demikian. Bisa dapat. N kuadrat ya. N kuadrat. Sama dengan 1. Berarti N sama dengan. Plus minus 1. Gitu. Ya. Plus minus 1. Kita ambil yang positif satunya. Ya kan. Soalnya jumlah nitrogen. Gak mungkin negatif. Yaudah. Berarti saat N sama dengan 1. N sama dengan 1. Kita lihat ya. YN nya. Y dari N nya itu. Berapa gitu. Berarti Y1 ya. Ganti. Y1. Buat ngecek ini apakah maksimum ke minimum. Sama dengan. 1. Dibayakan oleh 2. 1 tambah 1 kan. Sama dengan. 1 dibagi 2. Oke. Coba cek tangganya. Misalkan Y sama dengan 0,5. Atau 2 aja deh. Supaya gampang. Misalkan tangga sebelah kanannya ya. Y sama dengan 2. Berarti. Persamaan jadi 2 per 1 tambah 2. Berarti ini berapa. 2 per 3 ya. 2 per 3 tuh berapa nih. 2 dibagi 3. 0,66. 0,66. Terus ini 0,5. Ya. Oh ternyata tetangganya lebih tinggi. Berarti ini titik minimumnya. Gitu loh. Bapak gak sih? Iya. Titik minimum. Jadi ternyata ya lebih efektif kalau drogenya gak kebanyakan. Oke. Titik minimumnya ini ya. Oke. Nah sekarang. Soalnya itu adalah. Subbuknya itu adalah. Menggambar grafik dengan kalkulus namanya. Gambar grafik dengan kalkulus. Nah ini sini penting. Misalkan aku punya suatu grafik ya. Grafiknya kayak gini. Nah grafiknya kayak gini. Habis itu. Ini ada beberapa titik penting. Ini kayak gini. Grafiknya tuh. Terus kayak gini. Fkp kayak gini. Terus ini kayak gini. Ini kayak gini. Terus kayak gini. Nah ini. Nah ini itu adalah fungsi dari Y double aksen. Ini fungsi dari F aksen eksen. Ya sama dengan F aksen eksen. Oke. Nah terus diketahui juga ya. Di dalam soal ya. Bahwa berapa? F min 1. Kita akan sama dengan negatif 4. Terus F min 1,5. Itu sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2. Terus F 0 sama dengan 1. Terus F setengah sama dengan 0. F 1 sama dengan negatif 1. Dan F 2 sama dengan 2. Nah detik-detik pentingnya tuh ada di mana aja? Ada di sini aja. Ada di sini sama dengan negatif setengah. Terus di sini sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1. Nah disini adalah setengah juga. Setengah. Eh setengah ya. Setengah. Itu di sini ada 1 juga ya. Ada 1. Ada di sini. Nah di sini titiknya 2. Oke. Nah sekarang pertanyaannya. Prediksi ya. Prediksi. Prediksi grafik FX. Sudah. Kita berarti kopas dulu grafiknya ya. Nah di sini. Soalnya menarik. Oke. Nah pertama-tama kita harus ini dulu. Tulis dulu ya. Yang ketahuinya ya. Saat negatif 1. Itu adalah negatif 4 gitu ya. Ketakannya di sini. Negatif 4. Terus saat negatif setengah di sini. Negatif setengah. Ini adalah negatif 2. Ketakannya di sini ya. Negatif 2. Oke. Terus saat F sama dengan 0. Sama dengan 1. Yaudah. Berarti katakanlah di sini 1 gitu lah ya. Titik selanjutnya. Terus F setengah sama dengan 0. Di sini katakanlah ya. Setengah. Sama dengan 0. Habis itu ada F1. F1 itu sebandingnya negatif 1 lagi ya. 1. Sini katakanlah negatif 1 ya. Sini titiknya. Terus F2 sebanding dengan 2. Sudah. 2. Katakanlah di sini lah ya. 2 ya. 2. 2. Nah gitu. Prediksi grafiknya. Oke. Nah kayak gini lihat. Ini namanya menggunakan kalkulus untuk prediksi grafik. Penting. Oke. Nah sekarang. Ini tuh adalah apa? Ini tuh adalah F aksen X. F aksen itu mengindikasikan apa? Gradien. Ya. Ingat. Kalau gradiennya kayak gini sama dengan positif. Kalau gradiennya gini sama dengan negatif. Turun itu negatif. Maik itu positif. Gitu. Kita lihat di sini. Saat garisnya ini kurang dari negatif 1. Saat kurang dari negatif 1. Berarti ini ke sini ya. Nilai dari F aksen X-nya itu negatif. Artinya apa? Fungsi itu turun. Gitu loh. Iya gak sih? Kalau F aksennya negatif. Ini kan nilain negatif di sini ya. Negatif. Tuh. Ya. Berarti fungsi itu turun. Yaudah. Berarti min 1 ke kiri itu turun. Terus grafiknya kata-kata seperti ini. Dan saat menyentuh negatif 1. Kita lihat. F aksen X sama dengan 0. Artinya gradiennya 0. Gitu loh. Berarti apa? Ini tuh titik minimumnya. Gitu. Ya. Oke. Nah setelah itu. Kita lihat di sini. Di negatif 1 ke negatif setengah. Naik lagi. Positif. Si gradientnya itu positif. Jadi grafiknya naik. Gitu loh. Jadi grafiknya naik. Ya. Kayak gini. Ya. Naik terus. Jadi makin curam. Kalau naik terus artinya makin curam ya. Jadi kalau ini ke atas makin curam. Ini ke bawah semakin curam tapi ke arah negatif. Curam atas ini curam bawah. Ya. Nah sekarang kita lihat. Saat di negatif setengah. Kita lihat di sini. Si kecuramannya itu menurun. Akan tetapi nilai dari F aksen X-nya itu tetap positif. Jadi grafiknya masih naik. Tapi kemiringannya agak landai. Gitu loh. Jadi kayak gini. Nah. Itulah kakak-kakak. Ya. Nah. Saat di X sama dengan 0. F aksen-nya berapa? 0. Ya berarti di sini. Titik maksimum lagi ya. Sekarang kita tahu kalau di sini. Yaitu naik asal. Titik maksimum. Gitu. Nah sekarang kita lihat. Dari 0 sampai negatif setengah. Lihat dulu. Dari 0 sampai negatif setengah. Ini tuh. Gradiennya negatif. Gitu. Ya. Gradiennya negatif. Gitu ya. Ya sudah. Kalau gradiennya negatif kayak gini. Oke. Ya. Nah setelah itu. Ditanya lagi. Dari 0.5 sampai 1. Kita lihat. Gradiennya ternyata masih apa? Masih negatif. Gitu loh. Tapi negatifnya itu cenderung untuk berkurang. Gitu. Jadi semakin positif. Jadi agak semakin. Agak semakin naik lah dikit. Gitu. Ya. Jadi kayak gini. Gak securam yang ini. Turun. Oke. Nah. Perhatikan. Perhatikan. Saat di F sama dengan 1. F aksen X sama dengan 0. Artinya apa? Titik maksimum lagi. Yang titik minimum lagi ya. Kalau kasus ini solid. Ya. Sudah. Habis itu. Untuk menuju 2. Kita lihat. 1 ke 2. Gradiennya. F aksen X nya. Naik secara curam. Berarti nih. Grafiknya naik secara curam. Udah deh deh. Grafiknya kurang lebih kayak gini. Oke. Atau mungkin ini. Kita lanjutin ke 2 seterusnya. Ini. F aksen X nya masih positif. Akan tetapi. Berkurang. Nilainya. Berarti jadi agak. Agak kalem gitu. Naiknya. Jadi kayak gitu. Astaga. Ini gambar apa nih? Hah? Amin. Ini soalnya ya guys. Aku gak digambar kayak gini. Ya. Jadi. Ini. Dari 2 ke kanan. Berkurang. Jadi agak kalem. Tapi masih naik anyway. Soalnya F aksen X nya masih positif. Ya. Jadi naik kayak gini. Ya. Dari soalnya gambarnya kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah selanjutnya. Kita masuk ke latihan soalnya. Soal terkait TNR. Teorema nilai rata-rata. Teorema. Nilai. Rata-rata. Ini teorema nilai rata-rata. Jadi katakanlah. Ada polisi. Ada polisi. Yang mengukur kecepatan. Sorry. Mengukur. Jadi. CCTV ini ya. CCTV. CCTV polisi. CCTV polisi. Yaitu mengukur kecepatan kendaraan itu. Ngambil 2 titik. Titik A sama titik B. Terus dihitung. Di sini ada stopwatch. Berapa lama dari dia. Melintasi dari titik A sampai B. Nah sama. Jadi si polisi punya suatu persamaan. Untuk posisi dari suatu pengendara. Persamaannya itu jika gini. 10 ditambah 3 akar T. Dibagi oleh 10 mintek. Dan si polisi ini mengukur. Dari 0 sampai 9 detik. Jadi dari A sampai ke B ini. Ternyata ada pengendara. Itu itu 9 detik. 9 detik. Ini satuannya dalam apa nih? Ini satuannya dalam meter per second. Berarti ya. Dalam satuannya meter per second. Nah jadi ini adalah persamaannya. Persamaan dari posisi dia. Di jalannya. Yaudah berarti kita. Terus si. Si batas speed limitnya itu. Adalah 1,9 meter per second. Atau mungkin batas limit speednya itu adalah. Mungkin di mana ya. Di perumahan atau di mana. Kurang tahu. Adalah 1,5 meter per second. Pertanyaannya adalah. Si pengendara ini. Kekeh. Bilang kalau dia. Nggak ngelewatin. Agar ngelebihin kecepatan 1,5 meter per second. Dia ngebatu gitu. Kecepatannya nggak lebih 1,5 meter per second. Nah kita perlu ngebuktiin. Kalau kecepatan dia. Pernah. Lebih dari 1,5 meter per second. Dalam menutang 9 detik ini. Kita menggunakan namanya teoreman yang lain rata-rata. Kita menghitung yang namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu akan sama dengan delta X. Dibagikan oleh delta T. Karena kita tahu informasinya pada 9 detik yang ini. Yaudah kita masukinnya. Yaudah X9 aja. X9 dikurangi saat X sama dengan 0. Dibagikan oleh delta T-nya. Berarti apa? 9 kurangi 0 dong. Berarti X9-nya ini akan sama dengan 10 ditambahkan 3. Akar 9 itu 3. Dibagikan langsung. 10 dikurangi 9. Sama dengan berapa? 19 ya. Sedangkan untuk X sama dengan 0-nya. Ini akan sama dengan 10. 10 ditambah 3 akar 0 itu 0. Dibagikan oleh 10 min 0. Sama dengan berapa nih? 10. 10 bagi 10 ya. 10 bagi 10 sama dengan 1. Yaudah. Berarti V rata-ratanya dia itu adalah sama dengan delta X. Dibagikan oleh delta T. Ini akan sama dengan 19. Dikurangi 1. Dibagikan oleh 9. Ini akan sama dengan 2 meter per second. Ternyata dalam 9 detik itu. Dia kecepatan rata-rata itu 2 meter per second. Dengan teorema nilai rata-rata. Dengan teorema nilai rata-rata. Dia dapat menimbulkan bahwa pada suatu saat. Di rentang 9 detik itu. Kecepatannya pernah nyentuh 2 meter per second. Dengan cara rata-rataan ya continue. Kecepatan pasti continue kan? Pasti ngeji pelan-pelan. Gak mungkin. Kayak 0 sepatu yang wum gitu. Gak mungkin kan? Nah gitu. Jadi dia. Ternyata kecepatan rata-rata ini 2 meter per second. Mungkin dia udah ke-gap. Dengan matematika. Itulah ya. Ini tentang teorema nilai rata-rata. Bahasan kita selanjutnya. Yaitu ada di integral. Mungkin kita cukupkan dulu sampai situ lah ya. Bahasan selanjutnya itu adalah tentang integral. Okay? Oke. 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 Terima kasih.